Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggelar pelatihan kader malaria di Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Senin 13 Juni. Latihan kader malaria ini melibatkan sedikitnya 92 masyarakat Manokwari dengan tujuan untuk bersinergi dalam memberantas penyebaran malaria di daerah tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Ashari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Safwan. Ya, baik. Baik Mei, juga Tribuners di Malapunan berada dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasannya pada siang tadi dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan juga beberapa mitra kerja mereka yakni HAKLI dan juga UNICEF dan beberapa organisasi lainnya menggelar kader malaria di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Dan dapat saya laporkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk bersinergi dengan para petugas di lapangan sehingga para masyarakat juga bisa diserta mengambil bagian untuk menekan kasus malaria di Kabupaten Manokwari. Karena berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sendiri, beliau menjelaskan bahwa dari sekian kabupaten kota yang ada di Papua Barat, hanya Manokwari adalah Manokwari yang menjadi kantong penyumbang terbesar kasus malaria di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2021 lalu. Sehingga lewat kegiatan ini mereka berharap agar para kader yang dilatih oleh Dinas Kesehatan hari ini bisa bersinergi untuk mengambil sampel hingga menyimpan sampel tersebut untuk diserahkan kepada pihak terkait yakni petugas medis di lapangan. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh hingga 2021 kemarin untuk tren kasus malaria di Kabupaten Manokwari sendiri masih di angka 4,169 kasus dengan angka apinya berada di kisaran 24,56 per seribu penduduk. Sehingga lewat kegiatan ini mereka berharap agar masyarakat yang dilatih hari ini bisa ikut serta melaksanakan kegiatan dalam hal untuk menekan lajunya malaria di Kabupaten Manokwari, Mei. Baik, terima kasih, Safwan, atas laporan Anda dan tribunan. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berikut tayangan untuk Anda. Terima kasih bisa hadir ya pada hari ini untuk kita berbicara bersama-sama, berpartisipasi bersama untuk pengendali yang melania. Manokwari ini tempat kita tinggal, tempat kita cari makan, tempat kita hidup. Jadi kalau malannya masih ada itu, itu tugas kita bersama. Tidak boleh bilang, oh itu tugasnya Dinas Kesehatan saja, itu tugasnya Puskesmas. Tidak, itu tugas kita bersama. Kemampuan pemerintah itu terbatas. Tapi kalau kita sama-sama, itu bangunan-bangunan benar. Ya, dong. Jadi Bapak-Ibu, ada banyak teman-teman saya dari Kesehatan di sini. Itu yang sudah setiap hari bekerja di program malannya. Ada juga mitra-mitra kita yang bantu kita. Yahya yang bantu kita tenaga, misalnya dari Kabupaten, UNICEF, ada dari Kabupaten, itu mitra-mitra pembangunan. Pemerintah. Kita berjalan sama-sama. Nah, Bapak-Ibu yang bergaun hari ini, kami minta tolong supaya dibantu juga. Pemerintah Dengan kita semua Bisa berjalan bersama-sama Caranya bagaimana Nah itu nanti kalau belajari Nanti teman-teman saya dan kesehatan Kasih Ilmu sedikit Bagaimana cara Membantu teman-teman saya dan kesehatan Misalnya kalau ambil darah bagaimana Bapak-Ibu tidak perlu menjadi mantri Tidak perlu menjadi susten Tapi bisa membantu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton